Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi menjumpai sahabat YouTube semua channel aku aja untuk berbagi informasi dan visualisasi terbaru di sekitar Simpang Susun Cirenyi Kabupaten Bandung Jawa Barat pada kesempatan sore hari ini Kamis 16 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti kita coba berkeliling melihat perkembangan demi perkembangan terbaru di jalur Simpang Susun dikarenakan kemarin sore dan tadi pagi saya tidak sempat memantau atau mengupdate kondisi terbaru dan tadi pagi saya sempat menuju ke arah GTO Ranca Kalong kemudian ke Tunel Cisumdawu kemudian sampai ke wilayah Sirna Mulya nah nanti di wilayah Sirna Mulya ada tayangan udaranya makanya sahabat tetap ikuti terus ya channel Eko Aza acaranya sangat mudah cukup klik tombol subscribe-nya tombol jempolnya dan dinyalakan notifikasi loncengnya dikarenakan banyak permintaan sahabat YouTube untuk mengupdate situasi terkini di jalur Palsi Sumdawu yang berada di wilayah Sirna Mulya sampai ke arah jembatan Cinapel wih mantap sahabat YouTube Oke sahabat YouTube sekarang kita coba pantau kondisi terbaru dan nampak tadi di bawah itu garis marka jalan sudah semakin bagus ya sudah hadik jalur kanan din dan di jalur kiri sudah mulai terlihat wih keren sahabat itu nanti kita coba terus berkeliling dari arah utara ke arah sebelah selatan sampai ke jalan tol Purbaleni Cisumdawu mohon maaf sampai ke jalan tol Purbaleni dan juga sampai di off-ramp dan on-ramp tol Purbaleni Cisumdawu tetap simak videonya sampai akhir kondisi cuaca saat take-off agak sedikit grinis kecil sahabat itu jadi saya suka deg-degan nih jika nekat menerbangkan drone saat grinis namun semoga lancar saja ya Alhamdulillah untuk berbagi informasi kepada sahabat YouTube semua dan terpantau kondisi harus selalu rintas di bawah sana tepat di jalan raya Jatinangor Sumedang ramai lancar di kedua arahnya baik dari daerah Sumedang maupun dari arah Cibiru nah sahabat YouTube sudah nampak terpantau di jalur tol Purbaleni Cisumdawu atau di playover Cisumdawu marka jalan nampaknya sudah selesai ini pengerjaannya di jalur kanan dan jalur kiri ini kelihatan lebih bagus ya mantap-mantap nah sudah sampai di depan SMK Bakti Kencana ini sepertinya waktu kemarin ini baru di jalur sebelah kirinya dan sebelah kanan waktu kemarin belum terlihat marka jalan dan sekarang di update-an ini sudah mulai terlihat lebih jelas dan lebih bagus lagi mantap sahabat YouTube kita terus bergerak ke arah sebelah selatan sambil memantau kondisi harus selalu rintas pada sore hari ini Oh ya sahabat YouTube untuk tayangan Don sirna mulia Insya Allah besok Insya Allah besok ya kalau tidak besok siang besok sore tergantung kesibukan saya semoga saya sempat untuk mengedit eh video terbaru di jalur tol Purbaleni Cisumdawu wilayah sirna mulia Insya Allah besok tayang nah seperti ini kondisi harus selalu rintas di tepat di gerbang tol Purbaleni yang baru rame lancar di kedua arahnya baik yang masuk ke tol Purbaleni maupun yang keluar di GTO Cidengi antrian kendaraan di jalur crossing juga rame lancar nah di titik pertemuan Purbaleni kondisi di sore hari ini pengapa pembetonnya pembetonannya maksud saya nampak sudah selesai ya tinggal di jalur offramenya atau di jalur melingkar yang masuk atau yang keluar di gerbang tol Cidengi dari arah Semedang kemudian nah di jalur di on rem atau di jalur masuk ke tol Purbaleni nampaknya sudah dilakukan pembetonan nanti kita coba pantau dari sudut pandang yang berbeda Wih sahabat YouTube ini padat banget nih kondisi situasi kondisi lalu lintas kondisi harus lalu lintas maksud saya di sore hari ini seperti kemarin ini terpantau padat namun ini bukan karena penyempitan dikarenakan banyaknya volume kendaraan yang keluar di gerbang tol Cidengi pada sore hari ini ini ada kurang lebih sekitar 500 meter lebih nih kepadatannya di sore hari ini tetap berhati-hati ya bagi sahabat YouTube dan bersabar jika terjadi antrian seperti ini selalu mengutamakan keselamatan bukan kecepatan sahabat YouTube namun sebaliknya kendaraan dari arah gerbang tol Cidengi atau dari arah Simpang Susun yang menuju ke arah Bandung atau ke arah Jakarta pada sore hari ini terpantau rame lancar disini kita berputar ya sahabat itu kita coba di zoom ke bawah di jalur off-rame dan on-rame Purbaleni Cisum Dawu kita terus mendekat nah sudah semakin terlihat ini jalur masuk dari Simpang Susun yang menuju ke arah tol Purbaleni ini nah seperti ini sahabat YouTube jalurnya sudah semakin terlihat yang melintas di depan atau di bekas kantor jasa marga yang lama kemudian satu lagi jalur melingkar dari arah Sumedang atau dari Cisum Dawu semakin jelas ini ya seperti angka 8 ini kalau terlihat dari ketinggian atau bahkan ada beberapa sahabat YouTube yang mengatakan ini seperti logo kantor eh mohon maaf seperti logo jasa kata marga ini wah keren sahabat itu semoga saja ini nanti di akhir tahun atau menjelang Limbun Nataru ya ada informasi jalur Tuan Cisum Dawu ini akan dipungsikan sampai ke wilayah Rancakalong untuk lebih jelasnya lagi kita ikuti saja sahabat itu berarti perkembangan kedepannya agar sahabat itu bisa lebih mengerti dan lebih memahaminya mantap 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 nah sekarang kita kita pantau dari arah sebelah utara ke arah selatan seperti ini kondisinya sahabat itu di sini melingkarnya sudah terlihat lebih simetris ini yang dari arah Cisum Dawu atau dari sumedang kemungkinan besok juga akan dilakukan pengecoran nampaknya eh bahkan sedang dilakukan pengecoran tuh terlihat mobil kendaraan molen di bawah sana wih mantap-mantap baik sahabat YouTube mungkin cukup sekian dulu video singkat saya kali ini mengenai update terbaru Simpang Susun Cilinyi Jalan Tau Cisum Dawu semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya visualisasikan dari awal hingga akhir bisa dipahami oleh sahabat YouTube semua dan juga semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya bagi sahabat semua setidaknya bisa dijadikan suatu gambaran mengenai kondisi terbaru di saat ini dan nantikan terus update-update terbaru dari channel Eko Aza sampai jalur Tau Cisum Dawu ini selesai sampai nanti difungsikan dan sampai nanti diresmikan makanya sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya tombol jempolnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube bisa terus mendapatkan update terbaru dan juga agar channel ini kedepannya lebih berkembang lagi Terima kasih sudah mengikuti videonya dari Simpang Susun Cilinyi Kabupaten Bandung Jawa Barat channel Eko Aza menginformasikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati